Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2015 Adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus Kedua-duanya adalah Rasul Santo Petrus adalah salah satu dari dua belas Rasul Sedangkan Paulus adalah Rasul bangsa-bangsa tidak termasuk dari dua belas Rasul Perayaan kedua orang ini disatukan tentunya bukan tanpa tujuan Para saudara yang terkasih, kalau kita melihat keperibadian atau latar belakang kehidupan kedua orang ini Hal yang menarik Keduanya bukanlah orang-orang yang tanpa salah Keduanya bukan orang-orang yang tanpa kekeliruan Tetapi yang jelas bahwa keduanya adalah orang-orang yang belajar dari kesalahan dan kekeliruannya Santo Paulus dahulunya dia adalah penganiaya jemaat perdana Sedangkan Petrus sebagai murid Yesus yang selama ini sudah dididik oleh Yesus Ternyata mengkhianatinya Namun para saudara yang terkasih, kalau kita lihat bacaan-bacaan hari ini Bacaan pertama maupun juga bacaan kedua Kita melihat bahwa kedua orang ini di kemudian hari menjadi orang-orang yang luar biasa Mereka mau bertobat, mereka mau berubah Mereka tidak mengikuti egonya tetapi mereka mau mengikuti jalan Tuhan Dan itulah yang membuat kehidupan mereka menjadi berubah Yang sebelumnya mereka itu penganiaya Santo Petrus itu menyangkal Yesus Kemudian menjadi miliki keberanian yang luar biasa Demikian juga Santo Paulus Dan di atas semuanya itu Satu hal yang tidak kalah penting adalah Bahwa mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan Walaupun di dalam perwujudannya sebagai seorang rasul Mereka mengalami aneka macam penderitaan Tetapi yang satu hal bahwa mereka merasakan penyertaan pendampingan Tuhan Dalam situasi yang paling buruk dalam kehidupan mereka Para saudara yang terkasih Apa yang membuat mereka bisa memiliki sikap dan keberanian yang seperti ini Injil hari ini menjadi jawabannya Yesus bertanya kepada para murid Karena banyak orang berpikir Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis Ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yiremiah Atau Yesus itu adalah salah seorang nabi Itu kata orang Tetapi Yesus bertanya Menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus memberi jawaban Engkau adalah Mesias putra Allah yang hidup Yesus dialami, dirasakan oleh Santo Petrus Sebagai Mesias, sebagai Kristus yang terurapi Dialah putra Allah yang hidup Itulah yang dirasakan oleh Petrus Dan pengalaman akan Mesias Akan Yesus yang diurapi ini Inilah yang menguatkan Santo Petrus Demikian juga Santo Paulus Sehingga mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa Bahkan Yesus itu memberikan peneguan Bahwa Petrus adalah batu karang Dan di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejaku Dan inilah yang diteruskan oleh gereja katolik Hingga hari ini Primat Paus Petrus adalah pemersatu dari antara para rasul Para rasul itu digantikan oleh para oskub Dan kedudukan Petrus digantikan oleh Paus Dan ini tradisi ini diteruskan di dalam gereja katolik Hingga hari ini Saudara-saudari yang terkasih Belajar dari kedua orang kudus ini Bahwa kita pun juga dipanggil menjadi rasul-rasul zaman ini Rasul-rasul yang diajak untuk mewartakan kebenaran Rasul-rasul yang diajak untuk mewartakan kejujuran Rasul-rasul yang diajak untuk mewartakan kedamaian Berita sukacita di tengah kehidupan kita Apakah kita sebagai murid-murid Yesus Sungguh telah mewujudkan Kerasulan kita di tengah kehidupan kita Di tengah keluarga Mungkin pekerjaan Atau masyarakat kita Atau kita malah takut Dan kita tidak memiliki Pengalaman akan Yesus Kedua orang ini sumber kekuatannya adalah Yesus Maka pengalaman kita akan Yesus Itulah yang menjadi sumber kekuatan Maka kita tidak akan pernah bisa menjadi rasul yang baik Tadkala kita tidak memiliki pengalaman akan Yesus di dalam kehidupan kita Semoga pengalaman yang dialami oleh dua rasul ini Juga kita alami Sehingga kita pun mampu menjadi rasul-rasul di zaman ini Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati